Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penonton apa kebar kalian semua saya doakan semoga kalian semua baik-baik saja di video kali ini kita akan mencoba pengelasan model full dengan menggunakan mesin last identic 200 yang dulu pernah saya review di video sebelumnya hanya saja untuk mode plusnya belum saya coba ya teman-teman Oke langsung saja kita nyalakan mesinnya dan ini di mode VR di on ya teman-teman kita coba pindahkan dulu ke mode t-plusnya nah untuk sebelah kanan ada lampu untuk mengatur kedipannya jadi kita bisa setting sesuai kebutuhan ya teman-teman dan disini kita coba aja di 200 untuk ampernya kita coba dulu di 30 kalau nanti kekecilan atau kebesaran kita bisa atur lagi ya teman-teman Oke disini kita akan belajar pengelasan mode plus di media menyambung pipa ya tapi kalian bisa menggunakan media lain untuk belajar kita itu coba titik dulu di bagian sambungannya ya teman-teman untuk penitikannya kita kasih banyak agar tidak ada celah di tengah-tengah sambungannya karena kita akan mencoba pengelasan tanpa kawat ya oke langsung saja kita coba pengelasannya selamat menikmati dan ini hasil pengelasannya ya teman-teman hasilnya lumayan untuk pemula seperti saya sekarang kita coba bandingkan pengelasan dengan mode titik biasa ya teman-teman dengan amper yang sama kita coba las di bagian sini ya anggap saja ini sambungan dan inilah hasil perbandingannya teman-teman antara mode titik full dengan mode titik yang biasa tidak walaupun amper yang kita pakai itu sama dan kecepatan stanglasnya pun juga sama dan ini di percobaan kedua ya teman-teman penyambungan pipa 1.5 tapi sayang sekali tadi tidak terekam teman-teman aduh jadi ini hasilnya seperti ini jadi sama saja ya dengan yang tadi jadi untuk supaya kita bagus kita harus sering-sering latihan ya teman-teman untuk pengelasannya sebenarnya untuk mode ini sangat cocok untuk pengelasan yang tanpa membutuhkan finishing akhir ya teman-teman maksudnya tidak perlu disleb ya hanya mungkin butuh untuk dipoles saja karena kita tahu sendiri untuk pengelasan di perbengkel pageran seperti saya ini pengelasan sebagus apapun akan disleb juga walaupun dalam suatu kasus kita juga membutuhkan pengelasan yang seperti ini jadi walaupun pengelasan kita ujung-ujungnya disleb itu bukan sebuah alasan untuk kita belajar mengelas dengan bagus dan rapi tentunya harus kuat ya teman-teman mungkin itu saja video untuk kali ini semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh